1. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tanganmu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa, dan bercerai berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serpuan kawanan belalang. Tuhan, Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Tuhan, utusan-utusan yang mencari damai, menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana. Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara. Basan dan karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan derami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur, dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh. Dengarlah apa yang telah ku lakukan. Hai orang-orang yang dekat. Ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata. Siapakah diantara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah diantara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran. Yang berbicara dengan jujur. Yang menolak untung hasil pemerasan. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu, engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang logatnya samar. Sehingga tidak dapat dipahami yang bahasanya gagap. Sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem. Tempat kediaman yang aman. Kemah yang tidak berpindah-pindah. Yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya. Dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya. Dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak. Dan orang-orang rumpuh akan menjarah jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, Aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Dan semua penduduknya akan menjelaskan. Dan semua penduduknya akan menjelaskan. Terima kasih.